saya itu kalau lihat mobil itu apa ya kayak ada wibawanya mobil itu kan ada kayak semacam aura atau bawah gitu kan setuju setuju kita lihat mobil ini kok wibawanya lumayan gitu loh nama saya hamim pradana ini mobil nissan sefirot a31 saya tahun 1991 jadi ceritanya itu kalau orang kebanyakan pengen mobilnya dulu terus mikir mau sweat apa saya waktu itu kebetulan ingin punya 2 jz nah kalau bodi ya yang penting penggerak belakang tuh awal awal itu saya ngambil saya mikir pertimbangannya di Indonesia kan cuman penggerak belakang itu mobilnya yang worth it lah yang worth it tuh cuman BMW M46 sama Chevro jatuh jadi pokoknya setelah setelah riset 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 jatuhnya pilihannya cuman tinggal 2 mobil itu nah awalnya kenapa pingin M46 karena kan waktu saya milih itu sebenernya saya belum ada di Indonesia nah jadi aku kuliah tingkat terakhir itu sebelum for good saya kan dulu sekolah di Melbourne sih begitu sudah tahun-tahun terakhir aku mikir kan saya mau pulang for good itu di Indonesia saya punya waktu itu cuman punya satu mobil balap terus aku nggak punya harian gitu loh aku mikir ah sudah lah akhirnya aku mikir coba 2 jz gitu loh begitu dapet 2 jz jadi ceritanya dapet mesinnya dulu oh ceritanya itu dapet mesinnya dulu cuman 2 jz belum booming ya ini ya waktu itu 2 jz aku dapet sama berapa ya 2009 atau 2010 harganya nggak juga kayak sekarang loh terus sudah aku dapet tak simpen tak simpen sambil riset 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 begitu jatuh 2 pilihan body M46 sama Chevro itu aku mikir lagi karena kalau secara bentuk saya sendiri sebenarnya lebih suka E46 yang lebih compact lebih tanteng lah iya lebih apa ya kayak mobil baru lah mas ya tapi setelah tak lihat 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 eh berat badannya itu entengan Chevro entengan Chevro hampir 100 kg nah akhirnya ya sudah lah terpaksa cari Chevro akhirnya gitu loh cari Chevro nah ceritanya dulu itu mobil ini yang tau pertama kali itu Nyong oh mas Nyong ya yang tau di koran dia tau pagi sorenya tak dateng nih mobil ini makanya dia juga 2 jz banget ya mas Nyong ya hmm jadi tak dateng nih tak datengnya sorenya tawar 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 waktu itu Chevro itu harga 30 itu semua api waktu itu 2 jz itu baru mulai 2013 nah itu sudah begitu jadi 2014 itu pokoknya jadinya 2014 awal kalau gak salah setahun ya hampir setahun enam tujuh bulan lah tapi ya termasuk cepat untuk Frankenstein dong enggak apa karena tujuhannya jadi ceritanya gini 2013 itu nah saya kan main mobil sudah lama waktu itu sudah dari 2003 pokoknya aku main mobil tuh namanya mas teoria ya iya namanya semangat muda kan lihat-lihat apa internet nemu apa tak cobain jadi 2 jz ini pertama kali yang bongkar itu saya sendiri tak bohong kali sendiri karena aku mikir aku pingin ah engine swap tak pasang sendiri waktu itu pikirannya begitu usang jadi ternyata terlalu sibuk sama kerjaan jadi mobil tuh hanya kesentuh seminggu sekali mesen itu jadi abis diperotolin cuman kesentuh seminggu sekali akhirnya tuh kayak gini caranya gak jadi-jadi mobil ku kan akhirnya saya lempar ke bengkel mobil tuh yang bikin mobil balapku itu gitu loh digar power oh digar tak bawa kesitu mas aku bilang saya gak ngomong kalau aku punya 2 jz aku tau tuh pas telepon aku ke bengkelmu ya ya sudah kesini mesin itu sepertolin sih tak masukin ke mobil semua tak bawa itu audisi biak semua biak semua wah gila tapi tak masukin satu waktu itu aku pakai X-Trail ngangkutnya tak ngangkut ini toy eh ini bisa jalan sih ya iya masih bisa jalan bodinya masih di rumah terus aku dateng aku bilang mas aku punya mesin pasangnya ya kesini ya wess begitu dia membuka mana mesinnya perotolin semua bengkel wah ini gimana caranya maseng kan soalnya bukan dia yang bongkar suruh nyusun mas tapi kan saya kan bergaul sama dia lama jadi aku tau oh dia kalau nyompotin barang itu gimana terus disendiri-sendiriin ya diurut nah terus dia lihat gayanya saya nge-putting itu udah tau ya kok kayak gaya aku jadi dia langsung nyantol gitu loh jadi langsung-langsung paham wah ini, 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 ini gitu loh apa? gak kaget melihat ducat banget ya jadi semua itu waktu itu satu bengkel itu bingung ini maksudmu gimana mobil apa mesinnya perantakan semua ya nah itulah terus akhirnya terus begitu turunkan mesin diraket dulu dua minggu dua minggu pertama tau masalah terus begitu itu baru itu mobilnya bodinya baru dateng ya sudah setelah itu jadilah 2014 aku lupa bulan 3 awal itu jadi ini ya sebenernya bikin mobil itu gak harus mahal juga emang itu iya kan karena saya belajar dari pengalaman waktu masih apa main penggerak depan track race itu kan saya lihat lawan-lawanku itu wah barangnya mewah-mewah tapi waktunya mepet sama saya berarti kan padahal punya aku ini barang waktu itu zaman itu ya itu bikin itu kan sembarang-sembarang bikin di solo iya iya terkenal mau camp barang apa yang di solo terkenal itu engine balancing barang di sana ya di sana bikin semua berarti loh kok ini gak coba eh tuh tapi kok banter mobilku gitu loh padahal sana ecunya karena sudah ganti mobilku waktu itu ecu ini masih standar itu kan dapat pengalaman dari situ oh ternyata barang gak usah harus mewah gak usah harus mewah gitu loh nah akhirnya ya memang sih barang mewah itu lebih bagus juga secara durability biasanya tapi tergantung siapa yang masang tergantung yang kombinasiin yang tuning itu yang masang itu paham gak bisa gak dia mengoperasikan alat itu tau gak bisa ya sama aja bohong gitu loh jadi akhirnya sudah dari situ pelan-pelan ketemu semua penyakitnya mobil ini baru jalan enak 2018an lah tapi itu sih seru ini bangun bangun mobil ya saya sih waktu itu sudah gak ngebet soalnya kan awal-awalnya bikin mobil ini buat time attack tapi ternyata circuitnya begitu jadi loh kok circuitnya circuitnya gokar iya circuitnya gokar tapi ini ngapain buang-buang waktu kalau sekarang itu ya gini loh orang itu ya kalau saya lihat sekarang loh ya kebanyakan apalagi anak-anak muda yang support yang masih dapet support segala artem itu apa namanya dia kan kadang itu ngikutin temen temennya pasang apa dia itu ikut itu kebiasaan jelek ya saya bilang iya kan akhirnya ya bukan hanya rugi uang waktu juga ya 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 kita Terima kasih sudah menonton!